Lomba balap kereta peti sabun kembali terselenggara di kota Bandung. Jalan di Ponegoro menjadi saksi kereta peti sabun beradu cepat dan melesat di lintasan dadakan sepanjang 200 meter. Permainan tradisional yang terakhir kali diselenggarakan pada era 80-an ini berhasil menarik perhatian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang datang langsung menyaksikan perlombaan. Saya meyakini tahun depan akan lebih sukses dan saya tangkap dan saya doakan tahun-tahun mendatang bisa internasional sehingga Jawa Barat, Bandungnya dan komunitasnya dan kreativitasnya akan meningkat. Sebelumnya Ridwan Kamil menghadiri kegiatan Jalan Sehat Partai Hanura di kawasan Gedung Sate, Kota Bandung. Dalam kegiatan ini RK diteriaki presiden oleh para peserta Jalan Sehat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, I News melaporkan.